Intro Shalom, selamat malam semua Apa kabar hari ini? Setelah beraktifitas selama seharian Mari kita duduk diam di bawah kakinya Untuk merenungkan firman yang akan disampaikan hari ini oleh Saudara Lukas Dalam program Mari Membaca Alkitab Tema kali ini Hilang Dalam Tugas Sebelumnya kita berdoa dulu ya Tuhan Tak putus-putus dan tak henti-hentinya Kami mau bersyukur Dan berterima kasih kepadamu Sepanjang hari ini Engkau sudah memberkati kami Melindungi dan menyertai kami Apapun juga Yang kami lakukan Kami percaya bahwa engkau ada Bagi kami Kami percaya bahwa engkau selalu melakukan Segala yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan kami percaya Engkau juga selalu menuntun setiap langkah kami Sehingga kami boleh melewati hari ini Dengan semua kebaikanmu Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Sebelum kami beristirahat Mampukan kami untuk tetap taat dan setia Membaca dan mendengarkan firmanmu Mendengarkan renungan Renunganmu yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas Kiranya engkau mengurapi mulut bufirnya Sehingga apapun yang dikatakannya Sesuai dengan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan kali ini terambil dari Masmur 9 sampai 12 Masmur 9 Alah pelindung orang-orang saleh Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Mutlaben Masmur Daud Aku mau bersyukur kepada Tuhan Dengan segenap hatiku Aku mau menceritakan Segala perbuatanmu yang ajaib Aku mau bersuka cita Dan bersuka ria karena engkau Bermasmur bagi namamu Ya maha tinggi Sebab musuhku mundur Tersandung jatuh dan binasa dihadapanmu Sebab engkau membela perkaraku dan hakku Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta Engkau telah menghardik bangsa-bangsa Telah membinasakan orang-orang fasik Nama mereka telah kau hapuskan Untuk seterusnya dan selama-lamanya Musuh telah habis binasa Menjadi timbunan puing senantiasa Kota-kota telah kau runtuhkan Lenyaplah ingatan kepadanya Tetapi Tuhan bersemayam Untuk selama-lamanya Tahtanya didirikannya Untuk menjalankan penghakiman Dialah yang menghakimi dunia Dengan keadilan Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran Demikianlah Tuhan adalah Tempat perlindungan bagi orang terinjak Tempat perlindungan pada waktu kesesakan Orang yang mengenal namamu Percaya kepadamu Sebab tidak kau tinggalkan Orang yang mencari engkau ya Tuhan Bermasmurlah bagi Tuhan Yang bersemayam di Sion Beritakanlah perbuatannya Di antara bangsa-bangsa Sebab dia Yang membalas penumpahan darah Ingat kepada orang yang tertindas Teriak mereka Tidaklah dilupakannya Kasianilah aku ya Tuhan Lihatlah sengsaraku Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku Ya Engkau yang mengangkat aku Dari pintu gerbang maut Supaya aku menceritakan Segala perbuatanmu yang terpuji Dan bersorak-sorak Di pintu gerbang Sion Karena keselamatan yang daripadamu Bangsa-bangsa terbenam Dalam pelubang yang dibuatnya Kakinya tertangkap Dalam jaring yang dipasangnya sendiri Tuhan telah memperkenalkan dirinya Ia menjalankan penghakiman Orang fasik terjerat Dalam perbuatan tangannya sendiri Orang-orang fasik akan kembali Ke dunia orang mati Ya segala bangsa yang melupakan Allah Sebab bukan untuk seterusnya Orang miskin dilupakan Bukan untuk selamanya Hilang harapan orang sengsara Bangkitlah Tuhan Janganlah manusia merajalela Biarlah bangsa-bangsa dihakimi Di hadapanmu Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui Bahwa mereka manusia saja Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan Dan menyembunyikan dirimu Dalam waktu-waktu kesesakan Karena congkak orang fasik Giat memburu orang yang tertindas Mereka terjebak Dalam tipu daya yang mereka rancangkan Karena orang fasik Memuji-muji keinginan hatinya Dan orang yang loba Mengutuki dan menista Tuhan Kata orang fasik itu Dengan batang hitungnya ke atas Allah tidak akan menuntut Tidak ada Allah Itulah seluruh pikirannya Tindakan-tindakannya selalu berhasil Hukum-hukumu tinggi sekali Jauh dari dia Ia menganggap remeh semua lawannya Ia berkata dalam hatinya Aku tak akan goyang Aku tidak akan ditimpa Malapetaka turun-temurun Mulutnya penuh dengan sumpah serapah Dengan tipu dan penindasan Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan Ia duduk menghadang di gupung-gupung Di tempat yang tersembunyi Ia membunuh orang yang tak bersalah Matanya mengintip orang yang lemah Ia mengendap di tempat yang tersembunyi Seperti singa di dalam semak-semak Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas Ia menangkap orang yang tertindas itu Dengan menariknya ke dalam jaringnya Ia membungkuk dan meniarap Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat Ia berkata dalam hatinya Allah melupakannya Ia menyembunyikan wajahnya Dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya Bangkitlah Tuhan Ya Allah Ulurkanlah tanganmu Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas Mengapa orang fasik menista Allah Sambil berkata dalam hatinya Engkau tidak menuntut Engkau memang melihatnya Sebab engkau lah yang melihat kesusahan dan sakit hati Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri Kepadamu lah orang lemah menyerahkan diri Untuk anak yatim engkau menjadi penolong Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat Tuntutlah kefasikannya Sampai engkau tidak menemunya lagi Tuhan adalah raja untuk seterusnya Dan selama-lamanya Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya Keinginan orang-orang yang tertindas Setelah kau dengarkan ya Tuhan Engkau menguatkan hati mereka Engkau memasang telingamu Engkau memberi keadilan kepada anak yatim Dan orang yang terinjak Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi Yang berani menakut-nakuti Untuk pemimpin piduan dari Daud Pada Tuhan aku berlindung Bagaimana berani berkata kepadaku Terbanglah ke gunung seperti burung Sebab lihat orang fasik melentur busurnya Mereka memasang anak panahnya pada tali busur Untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap Apabila dasar-dasar dihancurkan Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus Tuhan tahtanya di surga Matanya mengamatnawati Sorot matanya menguji anak-anak manusia Tuhan menguji orang benar dan orang fasik Ia membenci orang yang mencintai kekerasan Ia menghujani orang-orang fasik Dengan arang berapi dan belerang Angin yang menghanguskan Itulah isi piala mereka Sebab Tuhan adalah adil Dan ia mengasihi keadilan Orang yang tulus akan memandang wajahnya Untuk pemimpin biduan Menurut lagu yang ke delapan Mas Murud Daud Tolonglah kiranya Tuhan Sebab orang saleh telah habis Telah lenyap orang-orang yang setia Dari antara anak-anak manusia Mereka berkata dusta Yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis Dan hati yang bercabang Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis Dan setiap lidah yang bercakap besar Dari mereka yang berkata Dengan lidah kami kami menang Bibir kami menyongkong kami Siapakah Tuhan atas kami Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah Oleh karena keluhan orang-orang miskin Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya Janji Tuhan adalah janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan dalam dapur peluburan di tanah Engkau Tuhan yang akan menepatinya Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini Orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara sekalian Saudara, saya kira setiap kita Tidak ada yang pernah ikut berperang Namun jikalau pernah Kita tentu mengenal istilah hilang dalam tugas Hingga saat ini saudara Masih ada ratusan tentara Amerika Yang terhilang dalam tugas mereka dari perang Vietnam Padahal perang tersebut telah usai Lebih dari 20 tahun yang lalu Menerima berita bahwa seorang tentara tewas itu sulit Namun, lebih meresahkan lagi Memiliki orang yang kita kasihi Dan mereka hilang dalam tugas Jutaan pertanyaan tidak terjawab Apakah orang yang kita kasihi itu masih hidup? Mengapa kita tidak pernah mendengar berita apapun tentang dia? Mengapa tidak pernah ada upacara pemakaman Dimana orang yang mengasihinya dapat mengucapkan selamat jalan Kata-kata terakhir kepada tentara itu? Rasa kehilangan dan rasa yang tidak menentu ini mirip Dengan perasaan yang diungkapkan Daud Mengenai Tuhan dalam beberapa masmur yang ia gubah Bahkan ada banyak masmur yang mengungkapkan perasaan tersebut Perasaan mengenai Tuhan yang sepertinya jauh Sehingga para pakar yang menyelidiki Alkitab Memiliki istilahnya tersendiri Mereka menyebutnya Masmur masalah dan percaya Dan ada banyak masmur seperti ini Dalam masmur 10 Ayat pertama Penulis mengutarakan perasaan ini secara langsung Ia berkata Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan Dan menyembunyikan dirimu Dalam waktu-waktu kesesakan? Namun saudara Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Walaupun seringkali terasa seperti Ia sedang meninggalkan kita Saudara perhatikanlah Bahwa masmur tersebut Tidak berakhir dalam perasaan frustrasi Atau kesepian Apabila kita melihat ayat 16-18 Daud mengatakan Tentang imannya Yang dalam Yang kuat Kepada Tuhan Saudara Mungkin kadangkala Kita merasa bahwa Tuhan Seolah hilang dalam tugas Penulis masmur Sering merasakan hal seperti itu Namun saudara Jangan pernah percaya Bahwa Tuhan Meninggalkan kita Tuhan mengasihi kita Dan tetap tinggal Bersama kita Ia dekat dengan kita Baik saat ini Maupun selamanya Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Mungkin terkadang Kami merasa Hanya hidup seorang diri Kadangkala kami merasa Engkau sepertinya menghilang Sehingga Kami terasa Hidup Sangat sepi Hidup seorang diri Namun Tuhan Kami mau percaya Bahwa Engkau Selalu ada Selalu bersama dengan kami Selalu dekat dengan kami Tolonglah kami Tolong tumbuhkan Iman kami Tolong kami Untuk terus Rindu Dekat Kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Selamat beristirahat